Diberikan persamaan lingkaran X kuadrat tambah Y kuadrat Ditambah 2 X plus 10 Y Plus 13 sama dengan 0 Dan melalui lingkaran di P 1 Min 2 Persamaan garis singgung di titik P Tegak lurus pada garis G Jadi garis singgung itu Lingkaran itu Di titik P, terus dia tegak lurus pada garis G Tentukan persamaan garis G tersebut Nah kalau diilustrisikan Kayak gini nih Ini kan misalnya lingkaran Ini lingkaran Terus kemudian ada titik P Misalnya titik P nya ada disini Titik P disini nih Terus dia menyinggung Dia menyinggung lingkaran Ini adalah garis singgung selingkarannya Karena dia menyinggung di titik P Kemudian ada garis G Garis G itu tegak lurus dengan garis singgung Ini garis singgung Ya garis singgung lingkaran Nah titik garis G itu tegak lurus dengan garis lingkaran itu Nah tegak lurusnya dimana? Di titik P tegak lurusnya Nah misalnya begini dia Nah di tegak lurus Gitu ini adalah garis G Nah yang kita cari adalah garis G Tapi sebelumnya kita nyari persamaan Garis singgungnya dulu Ya garis singgungnya Dulu baru abis itu kita cari Garis G Seperti itu Persamaan garis singgungnya Ya garis singgung Untuk nyari persamaan garis singgung yang melalui titik Ya kita pakai cara cepat aja di contoh Yang nomor 2 Ya ini kan X nya 1 Ya masukin ke sini nih Ya jadi 1 X Gitu Ini kan Y nya min 2 Masukin ke sini jadi min 2 Y Gitu ya Nah yang ini nih Karena ini adalah pusat dari lingkaran Ya ini kita bagi 2 Ya disetengahin Ini disetengahin Ini disetengahin Setengahnya dari 2 X Itu 1 X Setengah dari 10 Y itu 5 Y Nah ini 13 nya gak usah diapa-apain Ya ini kan konstanta Nah kita nyari konstantanya Dengan cara memasukkan titik yang ada di sini Gitu ya Sebelumnya kita jumlahin dulu variable-variable nya X tambah X jadi 2 X Min 2 Y tambah 5 Y jadi plus 3 Y Nah sama dengannya berapa? Karena melalui 1 sama min 2 Masukin X nya 1 Masukin Y nya min 2 Ya kan X nya 1 Y nya min 2 2 kali 1 itu 2 Plus 3 dikali dengan min 2 itu min 6 Ya Jadi 2 X plus Ya 2 X plus 3 Y Sama dengan 2 dikurang 6 min 4 Nah ini adalah persamaan garis yang melalui titik P Ya garis singgungnya maksudnya Nah yang ditanya tentukan persamaan garis Garis G Ya garis G itu tegak lurus dengan ini Ya tegak lurus dengan ini Ya garis G tegak lurus dengan ini Nah Karena dia tegak lurus Ya cari garis G Ya garis G itu tegak lurus dengan garis ini Nah cara cepatnya Supaya untuk nyari garis yang tegak lurus dengan ini Caranya gini Lihat yang di tengah Ya yang di tengah kan positif Jadi negatif Gitu ya kita lihat tengahnya aja Kalau dia negatif jadi positif Nah terus dia tuker tempat Kalau tegak lurus itu tuker tempat Yang X jadi punya Y Yang Y jadi punya X 2 itu kan punya X Jadi 2 Y 3 itu punya Y jadi 3 X Nah sama dengannya berapa Misalnya debungannya kita masukin lagi X nya kan 1 Y nya min 2 Gitu 3 kali 1 kan 3 Min 2 dikali dengan min 2 yang ini Jadi plus 4 Ya jadi 3 X Min 2 Y sama dengan 7 Gitu Nah jadi persamaan garis G nya adalah 3 X min 2 Y sama dengan 7 Gitu Tentukan nilai C Agar garis X plus Y sama dengan C Menyinggung lingkaran disini Ya Nah kalau dia menyinggung Berarti persamaan ini harus masuk kesini nih Ya kesini Nah sebelumnya kita bikin Lebih enak apa ya Bikin Y sama dengan aja deh Berarti Y sama dengan C min X Bikin X sama dengan juga boleh Gak apa-apa Nah berarti persamaan ini Yang si Y ini kita substitusin ke Y ini Sama yang ini Ya Yuk kita langsung masukin X kuadrat Tambah Y kuadrat Y nya kita ganti dengan C min X Kuadrat Plus 6 X min 8 Y nya kita ganti C min X Plus 17 Sama dengan 0 Jadi X kuadrat Plus Nah cara menguadratinnya Ini udah sering menguadratinnya caranya nih C kuadrat Berarti C dikuadratin Terus untuk ambil yang tengah C dikali min X Jadi min C X Dikali dengan 2 Min 2 C X Pokoknya yang disini dikali semua Buat cara yang tengah Terus yang terakhir Min X dikuadratin Jadi plus X kuadrat Plus 6 X Nah ini kali masuk kesini Jadi min 8 C Min 8 kali dengan min X Jadi plus 8 X Plus 17 Sama dengan 0 X kuadrat Sama X kuadrat Jadi 2 X kuadrat Terus ini kita gabung Ini kan min 2 C X Dengan Nah ini aja dulu deh 6 X tambah 8 X Ini saya dikit-dikit deh Biar paham Ini 2 C X 6 X sama plus 8 X Jadi plus 14 X Terus C kuadrat Kita urutin Baru min 8 C Baru plus 17 Sama dengan 0 Nah terus 2 X kuadrat Ini kan sama-sama X nih Kita gabungin Kita gabung Ya jadi Min 2 C Ditambah 14 Min 2 C Tambah 14 Jadi X kali 2 C X Jadi 2 C X Terus X kali 14 Jadi 14 X Digabung Plus ini konstanta semua Karena dia gak ada Variable X nya Ya gak ada Variable X nya Berarti dia konstanta Nah syarat Dia harus menyinggung Berarti Diskriminan Harus sama dengan 0 Syarat menyinggung Diskriminan itu B kuadrat Min 4 AC Sama dengan 0 Nah A nya berapa sih A nya ini nih Si 2 ini Terus B nya yang mana B nya yang ini nih Ini semua Yang min 2 C Plus 14 C nya yang mana Ini C semua diambil Yang gak ada konstantanya Yaudah kita masukin B kuadrat Berarti min 2 C Plus 14 Kita kuadratin Min 4 Kali A nya itu kan 2 Dikali C C itu konstanta semua Bukan C ini ya Bukan C ini Maksudnya C itu konstanta semua Yang ada disini Yang gak ada variable X Berarti C kuadrat Min 8 C Plus 17 Sama dengan 0 Gitu ya Terus 4 C kuadrat Min 2 C Dikuadratin Jadi 4 C kuadrat Min 2 C Dikali 14 Dikali 2 Dikali semuanya Jadi min 56 C Terus yang terakhir 14 dikuadratin Jadi plus 196 Ini min 4 Kali 2 Kan jadi min 8 Min 8 kali C kuadrat Min 8 C kuadrat Ini min 8 Dikali dengan Min 8 C Jadi plus 64 C Nah terus Lanjut terakhir Min 8 Dikali dengan 17 Jadi Minus 136 Sama dengan 0 Ini saya urutin 4 C kuadrat Dikurang 8 C kuadrat Min 4 C kuadrat Min 56 C Ditambah 64 C Jadi plus 8 C Ya plus 8 C Terus 196 Dikurang dengan 136 Dapat 60 Ya Plus 60 Sambil dengan 0 Nah ini Saya bagi dengan Min 4 aja ya Biar koefisiennya Si C kuadratnya Plus 1 Jadi Min 4 Dibagi dengan Min 4 Jadi plus C kuadrat 8 C Dibagi Min 4 Jadi Min 2 C 60 Dibagi Min 4 Jadi Min 15 Sama dengan 0 Nah ini Kita faktorkan Berapa kali berapa Supaya jadi C kuadrat Berarti C Kali C Kalau dikali Hasilnya Min 15 Tapi kalau Ditambah Hasilnya Min 2 Berarti Angkanya adalah 5 sama 3 Ya kan 3 kali 5 Kan 15 Supaya hasilnya Min 2 Berarti Plus 3 Dikurang 5 Jadi Min 2 Ini sama dengan 0 Jadi C Sama dengan Kanani plus 3 Jadi Min 3 Ini C Sama dengan Kanani min 5 Ini jadi Plus 5 Jadi C Itu Min 3 Atau Plus 5 Min 3 selamat menikmati